Berisah Komisi 2 DPR RI kritik pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU RI. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia bahkan menyatakan menyesal memperjuangkan anggaran untuk KPU. Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu yang membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga pada selasa kemarin, Ahmad Doli menilai anggaran KPU yang berasal dari APBN justru membuat gaya hidup jajaran Komisioner KPU menjadi serba mewah. Gaya hidup mewah tersebut terbukti dengan menyewa hunian apartemen, padahal sudah mendapatkan jatah rumah dinas hingga Komisioner KPU yang kedapatan menggunakan pesawat jet pribadi dengan dalih ingin memastikan kelancaran logistik pemilu di daerah. Selain itu, KPU juga dikritik soal anggaran pembuatan film. Diketahui KPU membuat dua film untuk pemilu 2024. Kenapa waktu itu yang menjadi pembela Bapak Ibu, karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak-Bapak penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu. Kita minta supaya honornya itu ditambah. Tapi, akhirnya kalau dengar cerita Bu Reska, cerita Pak Ateria, cerita yang lain, ini mulai ada penyesalahan buat saya ini. Karena menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangan itu, itu membuat gaya hidup Bapak Ibu itu jadi mewah semuanya. Saya tadi terkejut tuh kalau ternyata ada apa namanya, ada rumah dinas, ada juga apartemen. Nanti saya gak tau, coba Pak, saya ingin kualifikasi itu, bener gak itu? Satu. Yang kedua soal private jet. Saya tadi tidak menduga, tapi ternyata laporannya bener ada ya. Diakui bahwa itu memakai uang APBN. Tapi yang paling nyata film. Coba jelaskan sama kami, apa output atau background film itu dibuat dan outputnya apa. Seingat saya buat film itu minimal 10M itu kalau buat film. Sekarang udah ada 2 film, bayangkan 2 film KPU buat dalam produk. Kenapa yang nonton itu film? Dan kenapa terfikir buat film? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X-Ten sekarang.